Pemerintah Kota Tegal bakal menyalakan sirina dan juga kembang api untuk menutup penerapan PSBB di alun-alun Kota Tegal. Nantinya akan ada penyemprotan disinfektan besar-besaran dan juga pemberian penghargaan untuk para tenaga medis. Kedatian demikian, PPM Kota Tegal melarang warga untuk bergerumun di alun-alun. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Tahap Kedua di Kota Tegal akan berakhir Jumat 22 Mei 2020. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal berencana untuk menyalakan sirina dan juga menyalakan kembang api di alun-alun Kota Tegal pada malam hari. Selain itu, akan ada penyemprotan disinfektan dengan menggunakan 2 helikopter dan 30 water cannon yang sudah disiapkan oleh Pemkot. Ikuti berkompas.com, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Johardi saat dihubungi pada Kamis 21 Mei 2020 membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dalam acara tersebut juga akan ada penghargaan untuk para tenaga medis yang menangani COVID-19. Sesuai agenda, kegiatan akan dimulai dengan apel petugas di lapangan Tegal Selatan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berlanjut malam hari dengan penyelaan sirina dan juga kembang api sebagai tanda PSBB telah berakhir, yang dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para tenaga medis. Johardi lalu meminta warga agar tak sampai berkerumun atau berbondong-bondong datang ke alun-alun. Saat ini diketahui, Kota Tegal nihil kasus baru dan ditetapkan sebagai zona hijau. Relaksasi PSBB telah diterapkan oleh Pemkot sejak 19 Mei 2020 untuk pemulihan sektor ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!